Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah Alhamdulillah wa syukurillah ala jamin amillah Alhamdulillah anak-anakku pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi kita bisa bertatap muka kembali dalam rangkaian agenda pembelajaran daring dan pada pagi hari ini para Zikin akan menyampaikan bab keempat yaitu tentang sholat berjamaah Hai akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini alangkah baiknya alangkah eloknya kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan doa dengan harapan apa yang kita pelajari apa yang kita telah dapat bermanfaat barokah dan segala macam musibah yang sedang melanda di negeri cikita tercinta ini segera berlalu Marilah kita berdoa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahi Rabbah wabili islami dina wabimuhammadin nabiyya warasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma birrohmatika ya arhamarrohimin amin ya rabbal alamin Oke anak-anakku sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini para Zikin menyarankan kepada anak-anakku tersayang untuk membuka buku catatannya dan juga mempersiapkan alat tulisnya jikalau ada hal yang sangat berharga atau hal yang penting atau hal yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian saya harap untuk dicatat seperti itu Hai Oke pada pertemuan kali ini para Zikin akan menjelaskan tentang sholat berjamaah dan apa-apa hal yang berkaitan dengannya namun sebelum kita memulai kesemuanya para Zikin akan memperjelas definisi terhadap sholat berjamaah Hai istilah ala jamaah berarti kumpul jamaah itu kalau dilihat dari segi bahasa arti daripada jamaah jamon itu artinya adalah kumpul kalau digabung dengan sholat bagaimana saat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satu diantara mereka diikuti oleh orang lain berarti konsepnya itu adalah minimal dua orang ada yang di depan ada yang di belakang nanti kalau punta yang di depan laki-laki berarti yang berada di belakang itu perempuan yang depan perempuan yang di belakang juga perempuan tapi enggak boleh terbalik kalau di depan perempuan yang di belakang enggak boleh laki-laki meskipun laki-laki itu adalah anak kecil orang yang diikuti dinamakan imam berarti orang yang di depan itu adalah imam imam harus laki-laki tidak boleh perempuan jikalau makmumnya Hai perempuan atau laki-laki enggak boleh nanti di set selanjutnya para Zikin akan menjelaskan orang orang yang mengikuti dinamakan makmum berarti yang berada di belakang imam kanan kiri sampai berapa saf itu dinamakan makmum imam itu pemimpin maum adalah yang ikut pemimpin ya pengertian tersebut menunjukkan bahwa sholat yang dilakukan secara bersama-sama itu tidak mesti sholat berjamaah karena bisa jadi tidak dimaksudkan untuk mengikuti atau berniat makmum pada salah seorang diantara mereka lah kenyataan seperti ini biasanya kita jumpai di mushollah ataupun masih pada translate seperti itu nanti kalau pun toh kita didaktirkan semoga Allah mengabulkan doa kita kita suatu saat bisa berhaji di betullah nanti kalian semua kita akan menemukan problem seperti ini kelihatannya bersama-sama tapi centak centuk sholat dewi-dewi itu belum dinamakan sebagai sholat berjamaah karena kenapa karena antara satu dengan yang lain itu tidak ikut satu komandu melainkan mereka berdiri sendiri-sendiri bergerak sendiri-sendiri tapi berjamaah beda kalau imam ruko maamum juga ruko imam berdiri maamum berdiri imam takbir maamum juga takbir tapi tidak boleh mendahului maamum tidak boleh mendahului imam kenapa ya mesti karena yang namanya orang ikut itu pasti mengikor tidak akan mendahului terhadap seseorang yang diikuti ikuti seperti itu nah ini tendensi atau dalil atau penguat tentang sholat berjamaah nanti kalau pun toh kalian ditanya apa tendensi di dasar musulat jamaah yaitu Qur'an surat An-Nisa ayat 102 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanirrojim wa'idhakun tafihim fa'akum talahu mushalah fatakum ta'ifatumin humma'ak artinya apa dan apabila kamu wahai Muhammad atau umatnya berada di tengah-tengah mereka yaitu sahabatmu atau orang lain lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka maka hendaklah segolong dari mereka berdiri atau sholat bersamamu dari sini ada akan ada pengembangan bawasannya jikalau ada yang berdiri depan kemudian di belakangnya ada beberapa orang maka konsepnya adalah konsep sholat berjamaah karena kenapa karena dengan syarat yang di belakang itu mengikuti komandu terhadap yang berada di depan seperti itu Oke selanjutnya disini akan Pak roden ingin menjelaskan syarat sholat berjamaah seseorang jikalau akan melaksanakan sesuatu pasti ada syaratnya contoh saja saya gambarkan di kehidupan sehari-hari kalian yang mau masuk ke SMP Al-Hudha juga melalui persaharatan sama sholat berjamaah juga ada syarat sholat berjamaah nanti ada syarat yang mengarah kepada imam ada syarat yang mengarah kepada makmum yang pertama adalah syarat imam Hai lah yang pertama apa syaratnya laki-laki ya laki-laki dengan catatan syarat ini untuk jamaah yang heterogen artinya campur aduk terdiri laki-laki ataupun perempuan ataupun banci nyuman sewu ataupun anak kecil itu imamnya mutlak seorang laki-laki berarti laki-laki yang sudah balik yang sudah berakal yang fase bacaannya akan dijelaskan di belakang itu sudah patut sudah sah menjadi imam dengan catatan makmumnya adalah laki-laki bisa momennya perempuan saja juga bisa ataupun banci juga bisa ataupun bahkan anak kecil semuanya bisa kayak ditepeki itu mengajari anak-anak untuk sholat berjamaah imamnya cuma satu orang dewasa kemudian di belakangnya meskipun ada 20 atau 100 anak itu juga diperbolehkan seperti itu terus yang kedua selat imam juga boleh dari perempuan asalkan makmumnya hanya kaum perempuan meskipun itu anak-anak perempuan ya jangan disalahkaprah perempuan itu tidak boleh menjadi imam bagi seorang laki-laki mungkin kalian suatu momen pernah melihat video yang mana video itu menggambarkan seorang perempuan menjadi imam seorang laki-laki itu tidak diperbolehkan kemudian selanjutnya imam berada dalam satu tempat dengan makmum harus seperti itu ya Hai antara imam dan juga makmum itu harus satu lokasi dan jaraknya itu tidak boleh lebih dari 40 dirok 40 dirok itu adalah dari ujung jari sampai siku dikalikan coba berapa meter zaman kalkulasi sendiri Hai misalnya jarak antara imam dengan makmum tidak boleh melebihi masih 40 dirok seperti itu harus dalam satu lokasi tidak boleh yang satu berada di mungkin di imam untuk imam kemudian yang satunya berada di halaman depannya tidak boleh harus satu lokasi ya tidak boleh berpisah meskipun tempatnya itu suci mungkin di ruangan sebelah meskipun mendengar suaranya meskipun dengan melihat TV contoh sampean ikut rawih dengan orang-orang yang berada di Mekah karena ada suatu ungkapan mengatakan kalau surat di Mekah itu falanya lebih dibanding surat yang berada di Indonesia kemudian kalian berinisiatif untuk ikut surat berjamaah terawih dengan orang yang ada di Mekah tapi via TV lihat TV solatnya orang Mekah di Masjidil Haram kalian ikut itu tidak boleh Kenapa karena tidak dalam satu lokasi dengan imam kemudian untuk imam itu ada kualifikasinya tersendiri ada syaratnya ada beberapa kriteria yang harus dipunuhi imam yang pertama yaitu orang yang paling falsih membaca Al-Quran jangan sampai berjaya imam itu bacaannya terlalu jelek tidak diperbolehkan karena kenapa karena imam disalahkan bacaannya harus bacaan yang falsih dan dikhawatirkan nanti didengar oleh orang banyak maka akan membahayakan kemudian orang yang paling mengerti masalah Islam otomatis yang dijadikan imam itu adalah tokoh masyarakat jangan orang yang lewat di tengah jalan dipanggil untuk dijadikan imam jangan sampai kemudian orang yang paling dahulu hijrohnya ya ini adalah orang yang paling terdahulu masuk Islamnya konteks ini terjadi pada zaman Rasulullah jika dia paling pertama kali hijroh ke Islam maka dia lebih layak tidak menjadi imam dibanding yang baru hijroh orang yang paling tua umurnya niscaya kita cari imam yang lebih tua jangan yang muda-muda yang muda berada di belakang saja muding ilmu dulu dengan yang tua-tua ya jangan sampai yang tua berada di eh jangan sampai yang muda berada di depan yang tua didahulukan karena ini merupakan konsep syarat imam secara khusus seperti itu di awal dikatakan oleh Pak Ruzikin syarat menjadi imam yang kedua ini syarat menjadi makmum apa yang pertama syarat menjadi makmum yang pertama yaitu berniat makmum makmuman mengikuti imam ada pun imam tidak disaratkan berniat menjadi imam hal itu hanyalah sunnah agar ia mendapatkan pahala berjamaah langsung saja saya praktekkan niat makmuman bagaimana contoh ini Pak Ruzikin mengambil contoh sholat subuh usalli fardus subuhi rok ataini mustaq bilal qiblati ada amma'mu malillahi ta'ala itu loh ada amma'mu malillahi ta'ala itu harus diucapkan harus diniatkan oleh seorang makmum jikalau dia berkehendak untuk melaksanakan sulat berjamaah kemudian yang kedua mengiringi imam dalam semua pekerjaannya maksudnya makmum tidak boleh mendahuli gerakan imam juga tidak persis bersamaan berarti kalau dalam bahasanya makmum itu menurut mbureni seperti itu contoh imam takbir usalli faradu zuhri ila akhirihi Allahu Akbar makmum baru Allahu Akbar tidak boleh imam belum takbir Allah Akbar makmum takbir itu tidak boleh karena dia mendahului gerakan daripada imam sehingga jikalau dia mendahului atau sama persis bersamaan dengan seorang imam maka niscaya sholatnya itu tidak sah perlu diperhatikan hal ini biasa terjadi pada waktu sholat tarwi karena saking semangatnya karena sangat cepatnya akhirnya kadang makmum itu mendahului imam tidak boleh ya kemudian yang ketiga mengikuti setiap gerakan sholat imam umpamanya ketika berdiri ruku dan seterusnya termasuk ketika sujud sahwi tidak sebaliknya misalnya Imam sudahi tidak mau baru akan ruku nggak boleh ya di konsep yang ketiga ini kita tidak mendahului tidak boleh mendahului imam kemudian tidak boleh bersamaan dengan imam dan tidak boleh mengakhiri daripada imam contoh seorang imam sudah mulai ruku ruku sudah selesai baru makmum ruku atau sebaliknya imam sudah sujud mau masih ruku itu nggak boleh ya diisi nggak boleh diisi inemen nggak boleh ngakhiri inemen nggak boleh bersamaan juga nggak boleh ya ambil tengah-tengah saja yang penting kalaupun toh makmum kalaupun toh imam ruku saman agi-agi ruku selaku menjadi makmum kemudian nomor empat berada dalam satu tempat dengan imam di awal saya sudah saya katakan kalau muta berjamaah itu harus satu tempat tidak boleh mengfasilah atau terpisah ya di awal saya jelaskan nah tidak berdiri di depan imam lah ini nyuman sewu kurang ajar ngosok makmum berdiri di depan imam yang nggak patut senjini imam kuih mesti nek ngarep lesin emburi itu dinamakan sebagai makmum maten Oke selanjutnya telah selanjutnya mengikuti imam yang atur solatnya sama ya artinya apa tidak boleh atau tidak sah solfaradu yang lima mengikuti imam yang sedang solat gerhana ya karena solat gerhana aturan ruku nya tidak sama dua kali dua kali ya rukunya dua-dua kali atau solat mayat yang terlalu cukup berdiri saja dan takbirnya empat kali karena sekenapa contoh begini semisal sampean berkunjung ke masjid lah sampean mau sholat luhur lah kebetulan disitu ada sholat jenazah nah sampean semua kalian semua ingin makmum kepada imam yang mengimami sholat jenazah itu nggak boleh kenapa karena teknis gerakan pada sholat fardu sholat duhur itu tidak sama dengan teknis gerakan sholat mayat kok bisa ya bisa karena sholat mayat itu hanya rukunya itu berdiri dan disertai dengan takbir empat kali sedangkan kalau sholat fardu yaitu sholat duhur ada ruku ada sujud ada tahayat sehingga konsep makmum yang mengikuti imam sholat jenazah kemudian makmum sholat duhur atau sholat fardu itu tidak diperbolehkan atau tidak sah ya seperti itu kemudian tidak berimam kepada orang yang sendiri yang sedang menjadi makmum umpamanya sholat duhur kemudian berhubung kalian nggak suka atau tidak mengetahui imamnya siapa kalian nggak berminat akhirnya orang yang berada di depan kamu yang mana orang itu bermakmum kepada imam di depan maka kamu nggak boleh saya gambarkan imam berinisial A kemudian makmum ada B saman C lah saman yang berinisial C itu tidak boleh makmum ke B karena B itu statusnya adalah makmum imam kepada A seperti itu nggak boleh kemudian nomor delapan tidak mengikuti imam yang diketahui tidak sah atau batas sholatnya contohnya mengikuti imam yang makmum ketahuan buka bukan orang Islam atau berharis atau bernajis contoh seperti ini kasus yang biasa terjadi ya imam suatu sholatnya itu batal baik terbuka auratnya ataupun mohon maaf imam terkena najis atau kentut yang mana kentutnya atau terbuka auratnya atau terkena najisnya itu kamu ketahui maka kamu wajib mufarrokoh atau putus berniat putus daripada imam sholat D W kenapa karena imam statusnya adalah menyandang status tidak sah sholat karena mungkin statusnya itu adalah auratnya terbuka ataupun terkena najis ataupun maaf kentut itu enggak boleh seperti itu Hai lah ini tata cara seberjamaah nanti insya Allah dalam pertemuan selanjutnya akan saya tampilkan video atau tayangan yang menjelaskan tentang tata cara berjamaah nah dalam pertemuan kali ini para zikrin cuman menyampaikan secara garis besarnya pieto jamaah itu dalam berjamaah ketika orang yang melakukan salit berjamaah hanya dua orang maka sholat imam dan makmum harus berada dalam satu garis atau baris ya artinya apa antara berdirinya imam dengan makmum itu tetap satu garis tapi tetap berada di belakangnya mungkin gini prakteknya Hai yang makmum itu Hai jari-jari kakinya berada di belakang bahasa Jawanya itu kecet belakang kaki makmum berarti bersinggungan seperti ini ini semisal kaki daripada imam maka kaki daripada makmum berada di belakangnya Hai otomatis ini garisnya seperti itu ya itu contoh atau talacara sholat berjamaah ya secara umum masih menyamakan praktek salit berjamaah dengan dua orang dan salit berjamaah dengan tiga orang atau lebih menyesuaikan ya satu kalaupun to makmumnya dua atau tiga itu masih bisa konsep seperti yang saya jelaskan kaki atau jari jamari nya makmum berada di belakang kecetnya bahasa Jawanya kecet atau kaki belakangnya imam itu masih memungkinkan tapi jikalau banyak maka tidak Hai berarti kalau pun toh banyak seperti yang sering kita lihat makmum berada imam berada di mimbar atau imamah kemudian makmumnya berada di belakang hingga menyesuaikan berapa banyak soft makmum yang ada seperti itu kalau pun toh yang berada di satu garis kemudian konsep kakinya berbeda jari jamari nya di belakang kaki seorang imam itu jikalau makmumnya satu atau dua atau tiga orang jikalau lebih lebih baik menggunakan konsep imam berada di imaman kemudian makmumnya berada di belakang menyesuaikan berapa banyaknya makmum yang mengikuti salat berjamaah seperti itu dalam salat berjamaah penting bagi kita untuk memahami praktek dalam memahami soft ya jangan sampai softnya tidak beraturan karena dalam berjamaah jikalau makmumnya itu lebih banyak lebih daripada tiga maka kita harus mengataui soft atau badan salat yang akan saya ditulukan sebagai berikut yang satu tempat berdirinya makmum tidak lebih depan daripada imam sudah saya ceritakan di awal jika makmum imam terdiri atas beberapa soft dan jemaah terdiri dari laki-laki dan dewasa laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan maka soft diatur dengan benar ya di belakang imam adalah soft laki-laki nah yang mana laki-laki dewasa kemudian soft anak-anak kemudian soft perempuan berarti posisi duduknya atau softnya yang di awal yang berada di depan itu adalah laki-laki laki-laki dewasa kemudian makmum di bahasa pertama itu adalah laki dewasa kemudian anak laki-laki kemudian perempuan dewasa kemudian anak perempuan selanjutnya soft disusun secara lurus dan rapat sehingga tidak ada celah di antara makmum lah ini kalaupun toh kondisinya tidak covid tidak pandemi jikalau pandemi ikutilah protokol kesehatan kalaupun toh tidak ada pandemi harus diluruskan dan dirapatkan karena ada mengatakan sawwu suhufakum fa'inata swiata suhuf mintamamis sholah karena kenapa leksofi lurus lebarisannya rapat niscaya akan menambah terhadap tamamis sholah sempurnanya sholat jamaah seseorang yang nomor empat jika makmum hanya satu orang maka makmum berdiri di sebelah kanan imam hal ini berlaku pada jemaah khusus laki-laki atau khusus perempuan namun jika yang menjadi makmum perempuan dan yang menjadi imam laki-laki maka perempuan tadi berdiri di belakang imam seperti ini jika makmumnya ada imam laki-laki kemudian makmunya perempuan maka berdikannya di belakang jikalau imamnya laki-laki kemudian makmunya laki-laki maka berada di sebelah kanan belakang kanan jikalau imamlah perempuan maka perempuan maka maunya berada di sebelah kanan agak belakang seperti itu nanti pasti mudah kalau pun toh kalian melihat langsung tayangan video yang akan Pak Rodjikin jelaskan di pertemuan selanjutnya, ada lagi jika makmum terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan maka makmum laki-laki berdiri di samping kanan, imam misalkan orang perempuan berdiri di belakang keduanya, ini kalau pun toh imamnya satu, kemudian makmumnya ada beberapa tapi bercampur maka teknis berdirinya seperti itu ada lagi jika makmum terdiri dari dua orang laki-laki atau lebih dalam jamaah laki-laki atau dua orang perempuan atau lebih dalam jamaah maka makmum berdiri di belakang imam, karena kenapa? karena sama karena konteksnya imam mempunyai makmum dua atau lebih yang sejenis ya duduknya di atau sholatnya di berada di belakangnya hampir sama dengan perempuan juga jika imamnya perempuan makmumnya lebih dari dua perempuan berdirinya di belakang kemudian jika makmum terdiri dari sejumlah laki-laki dan sejumlah perempuan maka makmum laki-laki berada di belakang imam sedangkan makmum perempuan berada di belakang makmum laki-laki contoh yang berjamaah ada sepuluh orang lima orang laki-laki lima orang perempuan maka yang lima laki-laki berada di belakang imam yang lima perempuan berada di makmum laki-laki seperti itu yang nomor delapan dianjurkan agar makmum yang berdiri di belakang imam adalah orang yang berilmu dan memiliki keutamaan contoh saja Mbah Yahi ataupun di kalang masyarakat kita kita tunjuk orang yang menjadi tokoh di lingkungan kita itu sudah patut menjadi seorang imam oke untuk selanjutnya apa itu hikmah berjamaah yang pertama yaitu persatuan umat yang pasti kita akan merasakan kapan kita bisa kumpul dengan tetangga kapan kita bisa berkumpul dengan kaum muslimin kalau tidak mau main berjamaah pasti sulit sekali karena seorang sering sekali melaksanakan rutinitas aktivitas sehari-hari kemudian menyiarkan syarih islam so pasti ini contoh kalian bisa membedakan apakah kalaupun kalian selat sendiri ada adhan kan tidak ada adhan yang digunakan untuk menyongsong selat berjamaah itu merupakan media untuk bersiar kemudian nomor tiga merealisasikan penghambaan kepada Allah Tuhan semesta alam ini merupakan wujud aplikasi kita wujud penghambaan kita kepada Allah sebagai umatnya dengan berjamaah kemudian membakar kemarahan musuh-musuh islam otomatis kalaupun ada oknum yang kurang berkenan dengan kita kalaupun toh kita bersatu mereka akan merasa terpojok alias membakar kemarahannya tiba-tiba islam bersatu otomatis dari mereka akan takut merasa minder dan lain sebagainya karena umat islam bersatu segera mengerjakan kebaikan dan melipat gandakan pahalanya karena kenapa karena jikalau kita setelah jamaah itu pahalanya adalah 20 derajat dibanding dengan sholat sendiri karena sendiri itu cuma satu kalaupun berjamaah itu adalah 27 kemudian menghilangkan perbedaan satu sosial tidak ada beda antara setelah jamaah dengan antara setelah jamaah dengan tidak itu akan membedakan status seseorang tidak ada bedanya meskipun presiden duduknya berdirinya sama persis dengan makmum yang lain meskipun mohon maaf itu cuma sebatas buruh tani tidak ada bedanya otomatis kalau seperti itu di mata Allah seorang dibedakan dengan status iman takwanya dengan status sosialnya kemudian nomor tujuh memantau keadaan umat islam dan merealisasikan ukhuah islamiah karena disitu seperti hanya konsep yang pertama persatuan umat yang mana dari berjamaah akan bisa kita lihat kerukunan ukhuah islamiah persahabatan antara kaum muslim yang satu dengan yang lain kemudian belajar masalah-masalah agama yang tidak diketahui otomatis dari solat berjamaah kita akan mendapat banyak pelajaran yang pertama pasti ada konsep saling memaafkan kenapa otomatis kalau setelah berjamaah kalau pun tidak pandemi tidak ada covid-19 seseorang pasti setelah berjamaah akan bermusyafah bersalam-salaman itu merupakan konsep saling memaafkan inilah konsep belajar masalah yang tidak diketahui dalam berjamaah ada banyak ilmu yang kita pelajari seperti itu oke mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan saya harap sebelum Pak Rozikin akhiri yang disampaikan Pak Rozikin harap dicatat harap ditelaah di buku catatan kelak nanti kalau pun kalian suatu saat lupa dengan materi dapat membuka buku catatannya insyaallah untuk pertemuan selanjutnya akan kami tayangkan video yang membahas tentang salat berjamaah sekian dari kami marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdallah bersama-sama alhamdulillah robbilalamin sekian dari kami kurang lebihnya minta maaf akhirukoli ihdinas suratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati